Salam set-up bola ya Boxing Day menghadirkan 2 match lagi Tim besar yaitu Chelsea sama M.U Masing-masing menang 3-0 Ya untuk Chelsea sama M.U Dan sekarang sedang sama-sama Untuk bangun squad ya Bangun squad dari awal Bangun sistem Dan baik Chelsea sama-sama Apa namanya Sama-sama masih banyak kekurangan lah Dan M.U ini kan sekarang Digosipkan ya Sedang ngincer Joe Felix dan Felix pun di ATM juga Hubungannya sedang gak bagus dengan Simeone Jadi kemungkinan besar Untuk Felix ini akan dipinjam Oleh United dengan opsi Tebus Permane Yang Chelsea ini kan Sudah berhasil dapetin Goku cuman ya Baru bisa gabung di musim panas nanti Jadi musim dingin ini Mereka tampil dengan sekuat seadanya Yang kalau gue bilang udah cukup bagus Dan kembali main 4-3-3 Dan ya gue bilang Chelsea ini apa ya Chelsea di bawah Water ini lagi Sama M.U seperti di bawah TNH Kadang satu match mereka bisa tampil bagus Kadang di match berikutnya Gak bagus tapi menang Dan ya gue bilang Ya butuh waktu lah Proses untuk bisa capai Capai kayak setinya Oke Sekian dulu Siap aku lah ya Menjutan dari Bihal yang tengah Ketaga Siti Yang berarti dia Satu lewat Leeds Dan untuk Siti ini kan Seperti itu sepertinya Berarti bahwa Mereka juga kembali Siap untuk perempuan tak bergelar Terutama akan Arsenal Dan Leeds ini kan Permainannya kan Sedikit terbuka Sedikit terbuka Justru mereka menyeram sewa tengah Dan Untuk tengahnya ini kan Siti Memang keluar bitasa Jadi Ketika dia duduk Dengan Leeds Ya Leeds itu udah kayak bunuh diri juga Gue bilang Siti lah ya Masih tetap menunjukkan Dominasinya Dengan halat Dengan itu ya Pusin ini Oke Gak bisa Dimanfaatin Dimana tadi Indonesia sempat ugul 1-0 Cuma sebelum bisa makan Dan ini yang gue bilang Ini untuk perkembangannya Sudah Cukup bagus Karena yang bagus Sebenernya gue bilang Thailand ini tanpa Berapa Tanpa pengen utama ya Jadi Tanpa berapa pemain Yang main di liga Luar Thailand Cuma gue bilang Setidaknya ini sudah Salah satu pencapaian Yang bagus Saya keren Sama ini kan Ini kerapelati Ketemu Thailand Ketemu Vietnam Nah Vietnam ini belum ketemu Cuma Thailand Menurut bilang Thailand ini kan juga bukan Juga bukan Apa namanya Juga bukan Juga bukan Siti yang hebat Di Asia Jadi kalau lu bisa Setidaknya menang lawan Thailand Ya Itu sudah One step level Setelah melampaui Salah satu tembok Tertinggi lu lah Di ASEAN Jadi lu bisa move Next step ke Asia Teman ya Ini Kalau gue bilang Ya ini masih Babak grup Teman Kalau lu Sebagai runner up Lu akan jauh lebih berat Kita mau Vietnam Ya Gue bilang Walaupun Vietnam Dan juga gue bilang Enggak Terlalu berbahaya Juga karena Dari sisi permainan Tuga klasik Lebih ngandelin speed Dan Ya Lawan siapapun Harusnya Ini harus lebih Ya gak usah Pilih-pilih lawan lah Karena Siapapun lu yang Lu hadapi Lapangan Ini kan tetap sama Ya Sebelas orang sebelas Cuma Lebih kepada Ya Lu lebih percaya gak Dan strategi itu Segala macem Dan kerja sama tim Itu juga yang harus Lebih ditingkatkan Untuk Tim last finish Dan Ya Dari sisi finishing juga Oke Sekian